Intro Dipersembahkan oleh Intro Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Setelah heboh putusan MK, sekarang heboh lagi RUU PDKJ Dimana secara tiba-tiba dalam pembahasan dibalik Tiba-tiba ada pasal yang mengatur, memberikan kewenangan kepada Presiden Untuk menunjuk langsung Gubernur Nekai dan Wakil Gubernur Nekai Setelah mendengar masukan dari DPRD Ada apa? Apakah di sini ada kepentingan politik? Apakah di sini ada kepentingan keluarga? Inilah Hot Room RUU PDKJ Jakarta untuk siapa? DPR 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 Salah satu alasannya Karena selama ini, Pilkada DKI Jakarta dianggap selalu memakan biaya yang tidak sedikit Dan akan lebih baik jika anggaran yang besar itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam hal pembangunan Dengan adanya klausul ini, selain dapat merenggut hak rakyat, juga ada kekhawatiran dari segi politis Dimana nantinya Presiden akan memiliki keuntungan politis dengan menempatkan orang dekatnya di Jakarta Bagaimana sebenarnya klausul ini bisa terbentuk? Siapa saja yang mengusulkan klausul ini? Dan bagaimana ke depannya? Apakah RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta bisa berjalan tanpa ada klausul yang menyandra hak rakyat? Seperti biasa, kesuksesan Hotman Paris tidak terlepas dari kopi luwak white kopi Yang membuat sarap saya selalu tetap tenang walaupun lawannya Profesor Doktor Itulah makanya Hotman sukses Kopi luwak white kopi Isinya begini Aduh, ini kopinya enak banget Oke, Bapak Taufit Basari Ini draft RUU PDKJI tersebut sebenarnya dari pemerintah atau dari siapa? Jadi ini statusnya adalah usulan dari DPR, usul inisiatif DPR Memang yang menyusunnya, yang merumuskannya adalah DPR Oke, kita lihat dulu nih, biar pemerintah saya tahu Inilah kalau undang-undang DKI yang lama Bahwa gubernur dan wakil gubernur harus melalui pemilihan umum Sedangkan di draft RUU PDKJ Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden Dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD Inilah yang menimbulkan polemik Katanya ini ada orang ke Amerika, tiba-tiba rame-rame whatsapp, tiba-tiba heboh Draft ini rumusan awalnya disusun oleh badan kalian Yang kemudian disampaikan dalam rapat Dan ada kemudian pandangan-pandangan dari fraksi-fraksi terhadap draft ini Jadi draft bahwa presiden dia menunjuk gubernur sudah ada dari awal? Sudah ada dari awal, sebagai satu draft Tapi memang menimbulkan pro kontra, ada yang setuju ada yang tidak Untuk fraksi NASM sendiri kita tidak setuju untuk pasal ini Ada yang kemudian menyetujui terhadap pasal ini Nah akhirnya kemudian pasal ini tetap ada Dan karena ini baru merupakan usul dari DPR Masih ada tahapan selanjutnya yaitu pembahasan bersama dengan pemerintah Ya oleh karena itu kalau dari fraksi partai NASM kita menyetujui untuk dibahas bersama pemerintah Tapi kita menolak adanya pasal ini karena kita mengendaki tetap Untuk gubernur harus melalui pemilihan bahkan lebih jauh lagi Kita juga menginginkan wali kota pun juga melalui pemilihan bang Dan DPRD juga tidak hanya tingkat provinsi tapi juga DPRD tingkat kota Nah itu yang kita sampaikan dalam rapat-rapat di balik Pertanyaannya kenapa begitu jauh sampai presiden? Nah ya ada perdebatan memang Jadi karena ini adalah daerah khusus Ada beberapa pertimbangan yang mendorong agar Kekhususannya ini pun juga termasuk kepala daerah ini Yang kemudian ada penunjukan dari presiden Supaya antara pemerintah pusat dengan daerah khusus Jakarta ini Bisa koordinasi yang saling bersenambungan Tapi tetap bang itu masih pro kontra Artinya masih ada fraksi yang menolak dan masih ada fraksi yang jauh mendukung Kemungkinan apa jadinya nanti? Saya sempat melihat bahwa Pak Mendagri juga menyatakan Ingin tetap pemilihan langsung Pak Presiden juga begitu Ya mudah-mudahan itulah yang terjadi Bukan hanya Kalau sampai harus voting kalah dong Grup Nasdem CS kalah dong sama PKS Gini Gini pertama harus pemerintah dan DPR dulu setuju Dua-duanya setuju Kalau salah satu tidak setuju tidak akan jadi Ini pasal Yang kedua Ya tentunya karena kami disini Berposisi seperti itu menolak penunjukan Maka dari fraksi Nasdem tentu akan juga Melobi fraksi-fraksi lain Ya dengan masukan-masukan dari masyarakat Dengan harapan bahwa beberapa fraksi yang menyetujui Juga kemudian bisa merubah pikirannya Ya kemudian tetap kita mendukung adanya pemilihan kepala daerah Oke Ibu Kurniasi dari PKS Kita tahu Ibu salah satu yang menolak IKN Apakah ini Ibu tolak juga gara-gara dari awal Ibu sudah menolak IKN? Ya kan adanya undang-undang PDKJ ini menerupakan konsekuensi dari adanya undang-undang IKN Tentu saja sebagai konsekuensi logisnya ini juga kita menolak secara keseperuhan Khususnya pasal 10 tadi Pasal 10 tadi benar-benar itu menjadi satu catatan bagi kami Ini menodai dan seperti setback ke belakang terkait dengan demokrasi kita Kita kan selama ini sudah memilih gubernur oleh rakyat Kenapa harus mundur ke belakang gitu Jadi kita menolak dengan tegas khususnya pasal 10 itu kita tidak setuju Jadi PKS Nasdem akan tetap menolak gubernur DKI dan wakil ditunjuk oleh presidennya? Saya rasa kemarin saya melihat di beberapa diskusi Beberapa fraksi lain juga untuk pasal ini sudah mulai menolak juga Sudah mulai menolak Tidak hanya Nasdem dan PKS ya tetapi beberapa fraksi sudah mulai melihat gitu Albert Aris gimana? Apa yang Anda ketahui tentang konsep ini? Siapa yang bikin ini? Ya Bang Terima kasih Bang Hotman Ya Sebagai mana tadi sudah ditegaskan oleh Bang Tobas RUU PDKJ ini merupakan inisiasi DPR Dan sebagaimana kita ketahui RUU ini masuk dalam prolegnas prioritas Ya Artinya dalam konsep pembentukan undang-undang Maka mulai dari pengusulan, perancangan, pemantapan Sampai kemarin disakan dalam rapat paripurna Itu semua prosesnya masih ada di DPR Ya Dan saat ini Bang Hotman Pemerintah masih menunggu surat resmi Dari DPR Dan juga naskahnya Bang Setelah mendapat naskah Biasanya pemerintah itu melalui Mensesnek Akan menunjuk Menteri terkait Untuk menyiapkan daftar inventaris masalah Bang Itu yang nanti menjadi bahan Untuk dibahas bersama-sama dengan DPR Kan undang-undang IKN mengharuskan 2 tahun Ya 2 tahun sudah undang-undang IKN Harus sudah disahkan ini Kebatas akhirnya kapan ini? Ini pembahasannya masih begini? Kapan detailnya? Jadi begini Bang Hotman Kalau saya nggak salah Undang-undang nomor 3 tahun 2022 Tentang IKN itu Bang Itu diterbitkan Februari 2022 Artinya pasal 41 ayat 2 Undang-undang IKN Mengamanatkan pembentukan undang-undang PDKJ Paling lambat 2 tahun Bang Hotman Artinya sesudah pemilu Ya sekitar sesudah pemilu lah ya Ya sesudah pemilu Bang Kurang lebih Maksimal ya Bang Analisa Sudara bakal golong nggak nih? Undang-undang Begini Bang Menurut temat saya Pembentukan RUU PDKJ ini Bang Bukan hanya melihat kepentingan pemerintah Atau DPR sebagai inisiator Tapi perlu mendengar Bang Masukan dari masyarakat sipil Elemen civil society Dan juga tokoh-tokoh masyarakat Bang Supaya RUU ini lahir betul-betul Sebagai satu Pendapat Anda pribadi? Pasal 10 itu bahwa Presiden nunjuk gubernur dan wakil Presiden? Yes or no? Saya belum punya kapasitas untuk itu Bang Karena lebih baik Kementerian lembaga terkait yang menegaskan Jangan bikin susah dia Kasian ini anak ini Ya tapi kan sebagai seorang Ahli hukum kan Harus punya opini Apa bikin susah dia? Susah banget Pemegang lembaga terkait Bang Yang mungkin lebih kompeten Untuk menyiapkan game terkait itu Bang Oke Kalau gitu Karena Pak Albert Aris Tidak berani Mengutarakan pendapat pribadi Nanti kita akan tanya kepada Ahlinya Pak Margarito Kamis Dan Ibu Titi Kekacauan apa yang akan terjadi Apabila undang-undang ini gol Ketemu lagi di Hot Room Ketemu lagi di Hot Room Pak Albert Aris Tidak berani menjawab Apakah memang Dapat dipertanggungjawabkan Ketentuan yang mengatur presiden Menunjuk gubernur DKI Dan wakil-wakil tanpa melalui pemilu Bukan gak berani atau tidak Bang Apa dong? Jadi kan Sekarang ini jawabannya Berani atau tidak? Bukan seperti itu Bang Apa? Tapi begini Bang Amanat dalam pasal Papu Satwaat 4 Bang Undang-Undang IKN Itu mengamanatkan Pembentukan provinsi Kekhususan Jakarta Bang Benar tapi tidak diatur disana Mengenai pemilihan gubernur Jadi begini Bang Kalau bicara tentang Kekhususan Jakarta Maka kita sebenarnya Bisa merefer ke 18B Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu? Bahwa negara menghormati Satuan-satuan daerah Yang bersifat khusus Yang diatur Kalau menghormati Maksudnya apa? Apakah gara-gara khusus Maka gubernurnya pun harus khusus? Begini Bang Sejauh ini Pak Jokowi Tanggal 11 Desember Sudah menyatakan Sebaiknya Atau agar lebih baik Dilakukan pemilihan umum Bang Seperti sekarang Itu kan Tanggal 11 Tanggal 7 Mendagri Tito Katafian Sudah menyampaikan juga Bahwa pemerintah itu Hendak menjaga demokrasi Bang Berarti sementara ini Pandangannya adalah Bahwa kami Melihat Itu pemilu Seperti sediakan Indahnya kan begitu Indahnya begitu Nanti begitu Akhirnya Gol undang-undang ini Akan ada kata-kata DPR kok yang buat Bukan kita Nah begini Bang Tadi pada saat Pembahasan di awal Bang Di perancangan di balik itu Bang Itu kan memang Ada menyerap Masukan pemerintah Nah nanti dalam Pembahasan tingkat 1 Setelah sudah ada Daftar inventaris masalah Kita dengarkan lagi Bang Bagaimana aspirasi Masyarakat DKI Sekarang kita dengarkan dulu Dari ahlinya Margarito Kamis Kekacauan apa yang terjadi Kalau Kalau gol undang-undang Yang mengatakan bahwa Presiden berhak Nunjuk langsung gubernur Dan wakil gubernur DKI Begini Bang Abang ini gak percaya Jokowi Hah? Abang percaya gak? Saya percaya Tapi kan kita bicara Udah mudah Abang percaya gak Politik dan kepercaya Itu dua hal berbeda Iya tapi Anda tahu kan Ya Politik itu dilaksanakan oleh orang Ya Dan kalau orang sudah ngomong begitu Kayak tadi dia bilang Presiden Jokowi itu Tidak menghendaki pemilihan Ditunjuk langsung Ya Pak Menteri dalam negeri Tidak menghendaki Penunjukan langsung Terus abang percaya siapa? Politisi berkelas Ya Yang dipegang adalah ujung lidahnya Mereka mau jadi apa? Mereka sudah ngomong terbuka loh Sekiranya Nah itu dia yang mesti kita pegang Oke sekarang Anda sebagai ahli Saya mau tanya sekarang Ini kan Kalau Kalau ternyata Berbalik Tetap Disahkan undang-undang ini Presiden Diberi warang Kecacauan apa yang terjadi Ada sebagai ahli Agak sulit ya Saya mengatakan Paling mungkin kan Kalau kita bicara sistem kan Yang paling mungkin orang yang tidak setuju Pergi ke mahkamah konstitusi Jadi menurut Anda itu pasalnya Tidak dapat dibenarkan Sebagai orang hukum Abang tahu bahwa Hal tertinggi dalam hukum adalah Reasoning Ya Reasoning gitu ya Reasoning Reasoning dan hal teresensi Dalam reasoning itu adalah Logis Logis Begitulah yang diminta oleh Shishiro Ya Begitu ya Sekarang mari kita cek Dimana reasoningnya Pasal Katanya karena khusus DKI Lo 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 Dimana Itu tadi dia yang bilang Karena khusus Coba cek Di dalam perdebatan Pah 1 BP MPR Ada gak ada 60 orang itu Satu saja orang Yang bicara tentang Tunjuk menunjuk Tidak ada Oke Semuanya pilih Hanya dua Langsung Atau melalui mereka Oke Tidak ada lain itu Jadi dari mana nih Orang-orang DPR ini Yang merancang pasal ini Menemukan alasan itu Ya Karena itu ini Kustusional Artinya Margarito sekarang Mengatakan bahwa memang Kalau itu pasal Tidak ada reasoningnya Tidak ada reasoningnya Tidak ada reasoning Tidak ada reasoning secara Konstitusional Ya Begitu itu Jadi karena itu Bagaimana caranya pasal ini Mesti diterima Oke jadi Margarito mengatakan Tidak ada disini Di atas itu semua Kita mesti pegang lidahnya Presiden Jokowi Oke Dan kita mesti pegang lidahnya Pak Siapa Tito Tito gitu Mau dibilang apa Mereka ini mau ditulis Dalam sejarah sebagai apa Oke Pak Ibu Titi Begitu Komentar Anda Atas pasal ini Apa akibatnya Kalau sampai di gol Jadi di DPR itu Ada dua RUU Yang penting Yang perlu kita diskusikan Dan itu kira-kira Berhubungan Pertama RUU PDKJ ini Sebagai tindak lanjut Undang-undang IKN Dan pasal 10 Yang mengejutkan Karena kan ini bergeser ya Ketika Jakarta Ibu kota negara Pemilihan gubernurnya Langsung oleh rakyat Nah kalau Di RUU ini Aglomerasi Jadi dia akan Menghubungkan juga Dengan beberapa daerah lain Kok bisa kemudian Malah berubah Jadi penunjukan Padahal ketika Ibu kota saja Pemilihan langsung Itu dia itu Itu salah satu diantaranya Lack of Lack of Resening Dari undang-undang ini Masih pemerintahan pusat Ada di sini saja Pemilihan gubernur Dan wakil gubernur Dilakukan secara langsung Sekarang Ibu kota provinsi Nanti di Kalimantan Apa reseningnya Gubernur dan wakil gubernur Diangkat oleh presiden Tidak ada Enggak ada Yang kedua adalah Revisi terbatas Perubahan keempat Undang-Undang Pilkada Undang-Undang 1 2015 Ini juga harus jadi sorotan Karena kenapa Di RUU Revisi terbatas Undang-Undang Pilkada ini Ada rencana Memajukan Pilkada Dari November Ke bulan September Nah jadi kan Sekarang Satu Pemilihan gubernur Di Jakarta Kan ditentukan oleh presiden Dengan mempertimbangkan Pendapat dari DPRD Itu konsep yang sama Dengan pengisian penjabat hari ini Faktanya adalah Pengisian penjabat Tidak pernah jelas Transparan Akuntabel Bagaimana pertimbangan Terhadap suara DPRD Yang kedua Memajukan Pilkada Dari November ke September Berartinya Itu juga akan Masih berada Di bawah pemerintahan Yang sama Begitu ya Kalau boleh sebut Pak Jokowi Nah ini yang menjadi Wajar kalau kemudian Jadi pertanyaan Kok muaranya Semuanya ke sana gitu Muaranya ke siapa? Ya ke eksekutif Ke Pak Presiden Jokowi Dodo Dan saya kira Tadi sudah ditegaskan Walaupun kemudian Pak Jokowi mengatakan Demokrasi yang paling depan Jadi siapa yang diuntungkan Dengan Kalau undang-undang ini gol? Dua-duanya Kita gak bisa berdiri Sendiri Hanya membahas RUU PDKJ Kita juga harus hubungkan Dengan pilkada Kalau RUU PDKJ Ini kan merayu Karena ada keuntungan Pada Presiden Apalagi kemudian Pengisian Gubernur Jakarta Itu harus dilakukan serentak Dengan nanti Kalau pilkadanya maju Di September Berarti kan Masih di bawah Presiden Jokowi Dodo Tetapi Kalau pilkada dimajukan Ke September Dari November Yang diuntungkan siapa? Anggota DPR terpilih Karena kalau dia ikut pilkada Di bulan September Dia kalah Dia masih bisa dilantik Di anggota DPR Tanggal 1 Oktober 2024 Jadi dugaan saya ini Proposal ini bisa muncul Dari DPR Jangan-jangan Merayu Supaya pilkada Bisa maju Di bulan September Jadi tukar-menukar Tukar-menukar Karena kenapa? Karena dulu kan Diusulkan Agar Memajukan pilkada Ke September itu Pakai perpu Tapi kan Presiden Jokowi Dodo Gak mau Bilangnya kalau mau Revisi terbatas Undang-undang Nah ini dimulai nih Revisi terbatas Dan jadi RUU Inisiatif DPR Oke Saya kasih catatan Katanya DPR Yang diuntungkan disini Saya mau mengamini Apa yang disampaikan oleh Bung Margarita dan Titi Dengan ulasan yang memang Seperti itu Jadi memang kita Kalau bicara soal RUU PDKJ ini Tidak bisa kita pisahkan Dengan revisi terhadap RUU Pilkada Kenapa? Jadi begini RUU Pilkada ini Karena dia dimajukan Kemudian pelantikan Untuk DPRD terpilihnya Dimundurkan menjadi November Berarti Yang pertama adalah Pilkada dilakukan Tanpa adai pengawasan DPR DPRDnya DPRDnya belum terbentuk Itu satu Yang kedua Masih dalam masa pemerintahan Jokowi ini Karena baru berganti Di bulan Oktober Itu yang pertama Sehingga Ada kaitannya ini Yang kedua Jadi dia dong yang angkat dong Dia yang angkat Kalau dibajukan Kalau dibajukan kan Nah ini menurut saya Juga harus menjadi Awareness dari masyarakat Itu yang pertama Nah yang kedua Ya untuk RUU DKJ ini Ini kalau kita lihat Waktunya Kemudian dianggap bahwa Disamakan dengan Pilkada yang lain Yang langsung Tapi ini kemudian Penunjukan Berarti juga Waktunya Di bulan September itu Ya Atau paling tidak Dalam masa pemerintahan Jokowi ini Juga Nah oleh karena itulah Maka Sama Kita PKS dengan Nasrim juga tidak setuju Dengan Pilkada yang dimajukan Ya Karena kita melihat bahwa Ya ada hal-hal yang Harusnya Beberapa Keputusan-keputusan Strategis ini Ya kita bahasnya Atau kita tentukannya Setelah Proses ini Proses pemilu ini berlangsung Bergantian pemerintahan Sehingga Kementerian-kepentingan Politik yang terjadi Itu tidak Membuat Kita menjadi curiga Terhadap Keputusan yang dilakukan Sama yang ini juga Bang Pak Margarito itu tadi Saya setuju sekali Maka tadi Sejak awal saya katakan Pak Presiden sudah Bicara seperti itu Pak Mendragio sudah Bicara begitu Kita harapkan Ini menjadi kunci Harus kita kunci sama-sama Di acara ini Kita harapkan Ya kita kunci di acara ini Jangan sampai kemudian Ketika pembahasan Malah berubah Jadi hari ini menjadi penting Untuk mengingatkan bahwa Jangan sampai pemerintah berubah Kalau memang sudah menyatakan Bahwa setuju dengan pemilihan Ya sudah Ya oke kita istirahat lagi deh Susah mencari Residing Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room Sarap boleh tegang Satu-satunya Obatnya adalah Selalu minum kopi luak White kopi Kesukaan Hotman Paris Kopi terbaik di Indonesia Tolong dulu Dipertegas Ibu Kurniasi dari PKS Kalau pilkada dipercepat September Masih di bawah Jokowi Ya Karena dia berakhir Oktober ya Pasti Bang Oke Yang kedua Kalau pilkada itu masih September Berarti penunjukan gubernur DKI Masih di bawah kekuasaan dia Tapi kan kita gak setuju Ada penunjukan Apakah ini backgroundnya ini semua Ya kita intinya Ini kita tidak setuju Adanya undang-undang PDKJ PKS ya Karena salah satunya adalah Ada pasal 10 Yang menurut kami itu adalah Satu kemunduran yang sangat fatal banget Tapi pertanyaan begini Ini kan pasal tidak mungkin Tidak lahir begitu saja Ini pasti hasil orang-orang yang hebat ini Ya Apapun di belakang layar itu Kami dari PKS Tidak menginginkan adanya penunjukan Kami menginginkan adanya pemilihan Tapi Bang Menanya kepada Ibu Apakah RUU ini Untuk pasal ini pada waktu di Balik itu di vote Makanya kan kami menolak PKS menolak Undang-undang ini Di paripurna PKS menolak Undang-undang PDKJ Eh apa RUU Yang masih RUU RUU secara total RUU PDKJ Fraksi PKS menolak RUU nya Ini kan masih mau masuk ke tingkat 1 Baru masuk ke tingkat 1 Jadi PKS menolak RUU PDKJ Menjadi usul Tapi khusus pasal 10 itu Yang memberikan kewenangan presiden Nunjuk gubernur Itu ide praksi mana Nah kita gak tau Sampai sekarang Masa gak tau Itu nanti tanya pada rumput yang bergoyang Bang Nah yang menarik Nah tadi saya setuju ya Tidak bisa dipisahkan tadi dengan itu Anggota DPR sendiri tidak tau Bagaimana pasal itu muncul dalam draft Itu sistemnya rusak parah di DPR Iya Bagaimana kalau anggota DPR sendiri tidak tau Bagaimana pasal itu Siapa yang menggagak Siapa yang menginisiasi Siapa yang merumuskan dan segala macam Kalau itu tidak tau Lalu kita mau harap apa di DPR Jadi saya rasa Ini mesti kita bikin beres ini Cara merumuskan undang-undang Tapi tadi Pak Taufik bilang Itu dari awal sudah ada Atau disisipkan Sudah ada tim pulang dari Amerika katanya Jadi gini Draft ini kan di Disusunnya oleh BKD dulu ya Ketika membahas soal pasal ini Memang ada prokurita Ada yang setuju Yang setuju fraksi mana Ya kalau kita lihat Dalam perkembangannya Sampai pada pandangan fraksi Di Balek Gerindra setuju Gerindra setuju Kemudian PKB dan Nasdem Setuju untuk dilanjutkan Tapi memberikan catatan Tidak setuju terhadap pasal ini PKS menolak seluruhnya Seluruh RU-nya P3 setuju Enggak 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 Begini ya Kita mundurnya Ke lewat jauh Bukan cuma sekedar mundur Ke orderan Kalau Kalau pasal ini lolos Kenapa mundur Loh bang Coba cek undang-undang Pemerintah daerah tahun 1988 Begitu caranya Mengisi Jabatan Gubernur Begitu juga undang-undang Saya lupa nomornya Tahun 57 Tentang pemerintah daerah juga Begitu juga cara Persis ini Ditunjuk langsung Ditunjuk Kalau dimawakan Berdekaan Oke gitu Situasi politik Blablabla Sehingga Cara pengisian seperti itu Bisa kita mengerti Tapi kalau begini Bahkan Kalau cara ini kita lolos Kita mundur jauh Sampai sebelum Romai Kuno Anda dapat Ini Cara mengisi Jabatan-Jabatan Gubernur Di Romai Kuno Jadi kalau ini terjadi Minta ampun Teman-teman DPR Anda tarik bangsa ini Mundur jauh banget Bukan sampai di DPR Di order lama doang Di order baru Mudur lama gak Mundur ke belakang lagi Tapi sampai hari ini Kok gak ada yang berani Mengatakan siapa pengusulnya Ini pasal Jadi saya kira Ini Bang Hotman Mau izin Bang Tadi kan Bang Toba Sudah menyatakan Rupanya juga banyak Ternyata Fraksi-fraksi di DPR Yang menyetujui Mekanisme pembentukan Dari undang-undang Sudah diatur Dalam peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 Artinya setiap Tahap-tahap yang ada Itu sudah ditentukan Bang Dan mohon izin Bang Mungkin Agak terlalu prematur Kalau kita kaitkan juga Dengan pilkada Toh ini belum Nyampe naskahnya Ke pemerintah Gimana nih Ibu titik Kan belum tentu juga Dibahas dan masih ada Waktu 2 tahun Dari sini Bang Gitu loh Saya menyatakan Ada Saya potong sebentar Saya potong sebentar Begini deh Saya mengusul sama Nasdem Bilang sama Pak Suria Tarik Nasdem Dari undang-undang itu Tidak setengah-setengah Tidak wabu Baru clear itu dia Kita sudah dapat Perintah dari Pak SP Pak Suria Palo Untuk kita memang akan Menolak dengan tegas Dan bahkan diperintahkan Juga untuk melobi Fraksi lain Juga mengajak Ini mundurnya Kelewat jauh Bang Bukan mundur Cuma sampai di Jauh Ini Ini Tidak terkait dengan Kata beliau Tadi tidak ada kaitan Dengan mempercepat pilkada Ya kan Saya bilang Ada 2 RUU Yang harus diperhatikan Yang punya Keterhubungan Sama-sama penting Antara RUU PDKJ Dan RUU Revisi terbatas Sunan-unan pilkada Ya Karena 2-2 ini Sama-sama krusial RUU pilkada Ingin Memajukan Pilkada Ke September Kalau dikaitkan Pada saat Jokowi Masih berkuasa Ya Kalau dikaitkan Dengan RUU ini Maka penunjukkan Presiden Oleh presiden yang sama Ya Dan skema Yang ada di dalam Pasal 10 itu Adalah skema Yang sama Dengan pengisian Penjabat Siapa yang mengisi Penjabat Untuk gubernur Presiden Eksklusif Ya Dengan memperhatikan Usulan DPRD Faktanya adalah Saya ini warga Banten Sudah 2 tahun Dipimpin pejabat Gak pernah tahu Bagaimana Usulan DPRD itu Dipertimbangkan Atau tidak Kedua Kalau pilkadanya Maju ke September Artinya adalah Masih dalam Pemerintahan yang sama Ya Maksud saya adalah Jangan jadikan Dua hal krusial ini Jadi alat transaksi Satu sama lain Kita harus kawal Dua-duanya Dan alasan yang disampaikan Oleh Balek adalah Karena ingin Efektivitas dan efisiensi Uang yang untuk Pilkada Bisa dialihkan Untuk pembangunan Infrastruktur Ini pintu masuk Yang lebih bahaya lagi Bagi daerah-daerah lain Kalau Jakarta saja Yang APBD-nya Tertinggi Di Indonesia Itu dianggap Uangnya lebih baik Untuk infrastruktur Apalagi Apalagi Banten Daerah miskin Daerah saya Saya gak mau loh Kalau gubernur saya Diangkat presiden Misalnya Nah lalu kemudian Bagaimana daerah lain Yang APBD-nya lebih rendah Jadi ini pintu masuk Yang lebih berbahaya Untuk narasi-narasi Yang bagi daerah lain Yang akan logikanya Juga akan sama Oke Sekarang ke Staff presiden Ini sudah Semua analisa mereka Itu sangat logis Anda harus menjawab Siapa yang diuntungkan Kalau presiden Yang diberi wawenang Menunjuk Itu susah lagi itu Bang Itu susah lagi dia itu Bang Gini Bang Hotman Saya perlu menjelaskan tadi Susah itu Bang Saya mau mengafirmasi Tadi apa yang disampaikan Oleh Mbak Titi Anggarin Dari Perludem Tadi dikatakan bahwa Presiden Tidak menggunakan Nut Ferrodening Reh Untuk menerbitkan perpu Dan presiden Lebih memilih Untuk melakukan Revisi secara terbatas Artinya presiden Memastikan Bang Ada partisipasi bermakna Dari Revisi Undang-Undang Pilkada Nah artinya Kalau berkaitan dengan Pasal 10 ini Lebih tepat lagi Sekali lagi Bang Karena ini RUU Inisiasi DPR Ditanyakan lagi Kepada DPR Betulkah itu merupakan Hasil pembahasan Yang timbul dari RUU Inisiasi DPR Bang Demikian Bang Jadi Bang Bang Saya bersara sama dia nih Bang Dalam kaitan Apa yang dia bilang gitu kan Kamu deh Nanti pulang Bikin Kamu bikin memo Kasih ke presiden Pastikan presiden Tidak memilih Meloloskan pasal itu Karena Karena kalau itu Dia leloskan Dia akan ditulis sejarah ini Sebagai orang yang menarik Bang Saya ini Kerubai kuno Ya terima kasih Itu busuk sekali ya Kamu bikin memo Tanpa ada memo Sebenarnya juga Kementerian Lembaga Tarkat Sudah pasti menyiapkan Daftar Inventaris Masalah Termasuk untuk Pasal 10 ayat 2 tadi Pasti itu disiapkan Daftar Interventasi Di masalah-masalah itu Nanti sudah bicara Sudah teh nih Sebagai staff khususnya presiden Kau bertugas memberikan Pikiran kepada presiden Kehasilannya ada perspektif Filsafat Dan perspektif sejarah Yang masuk akal Yang dengan itu Presiden kita bisa dikenang Sebagai perang Oke Kamu masih berani dong Kamu masih berani Enggak Enggak Dia masih berani dong Ya Mengapa dia masih berani Karena dia bekerja Untuk presiden Dia bekerja untuk presiden Untuk bangsa ini Kenapa bukan bapak Sebagai ahli Ahli tata negara Ini sebenarnya isu yang Kalau menurut saya Bagi presiden Jokowi Harusnya sudah selesai Karena kenapa Salah satu materi debat Di Pilpres 2014 Waktu itu kan rame-rame juga Pilkada langsung Atau oleh DPRD Kan salah satu pertanyaan Debatnya adalah Apakah sebagai calon Mendukung pemilihan yang mana Pak Jokowi mengatakan Karena dia adalah orang Yang muncul dan dibesarkan Oleh pemilihan kepala daerah Secara langsung Jadi disinilah sebenarnya Ujian konsistensi itu ya Karena kalau komitmen Politik dan hukum Itu jelas-jelas Pada 2014 Sudah menjadi pernyataan publik Presiden Jokowi Jadi Bert Kalau kamu pulang Kalau bikin memokas Seperti presiden Supaya presiden Jangan memilih Pasal 10 tadi itu Karena itu Membuat dia menjadi Orang yang Tidak apa Bagus untuk Oke kita istirahat dulu Pada dasarnya Para ahli ini Menunggu Presiden konsekuen Dengan omongannya Begitu kan Oke temu lagi di hot room Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Temu lagi di hot room Inilah segmen terakhir Pertanyaan saya Hampir sama Kepada semua Narsum Kepada Pak Pertama Kepada Pak Taufik Basari Dari Dastem Malah petaka Apa yang terjadi Dalam dunia Hukum dan demokrasi kita Kalau sampai RUU ini Gol RUU dengan pasal ini Ya tentunya kita akan Kehilangan Demokrasi kita ya Masyarakat DKJ Masyarakat Jakarta Paling tidak Itu dia akan Kehilangan Haknya untuk berdemokrasi Untuk bisa menentukan Sendiri siapa yang akan Menjadi pimpinannya Melalui pemilihan langsung Itu sangat disayangkan Itu kemunduran Nah itu yang pertama Yang kedua Ya tentunya Tadi sudah dibahas bersama Bahwa memang Legal reasoning Untuk ini Tidak ada Sehingga menurut saya Juga Pasal ini Tidak menjadi Kuat akhirnya Ya secara hukum Dan karena itu Layak untuk ditolak Dan yang ketiga Yang terakhir Tapi dari segi suara Ada kemungkinan goal DPR Nah saya cukup Cukup optimis ya Kedepan ketika Pembahasan tingkat pertama Ini bisa Pasal ini bisa kita drop Kenapa? Karena Dari hasil diskusi kita Terakhir-terakhir ini Sudah ada beberapa fraksi Yang akhirnya Sekitar tujuh Sekitar tujuh fraksi Yang sudah mulai Ikut turut juga menolak Pasal ini Dan kemudian yang kedua Karena Presiden dan Pak Mendagi Sudah mau berbicara seperti itu Maka harus kita kunci Jangan sampai berubah Konsekuen dengan omongannya Konsekuen Nah itu yang paling penting Karena harus kita kawal Semuanya bersama-sama dengan masyarakat Ibu Kurniasis dari PKS Gimana? Ya Ini satu kemunduran Yang sangat mengerikan Menurut saya Kalau pasal ini tetap masuk Karena itu merenggut hak Demokrasi Rakyat di Jakarta Yang kedua Pemilihan gubernur Di DKI Jakarta Tidak hanya Untuk DKI Jakarta Tapi juga akan menyangkut Terkait dengan beberapa Provinsi di sekitar DKI Jakarta Jadi kalau ini Ditentukan oleh Presiden Pastinya akan ada Unsur konflik kepentingan Yang sangat luar biasa Yang ini akan merugikan Seluruh rakyat Di Jakarta Dan juga bahkan Semua kota-kota Dan provinsi yang ada Di sekitar Jakarta Begitu Jadi kita menolak Adanya RUU PDKJ ini Dan kita juga menolak Penunjukan gubernur Oleh Presiden Makasih Pak Albert Aris Sebagai seorang Ahli hukum Apa komentar Anda? Ya begini Bang Jadi dalam waktu 60 hari Sejak Menerima naskah dan surat Kita pasti akan menyusun Daftar inventaris masalah Bang Nah pesan Masalahnya udah jelas Hanya satu Begini Bang Pesan kami kepada masyarakat Adalah gini Bang Biarkan RUU ini berproses Dan dengarkan Stakeholders Tadi saya setuju sekali Bukan hanya Berkaitan dengan Kepentingan elit politik Dan lain sebagainya Tapi pastikan Masyarakat Elemen masyarakat Sosial Yang betul-betul relevan Itu didengar Bang Terus-terus Ini kan isunya Hitam putih Tadi Pak Margarito Sudah ngomong juga Ini kan isunya Hitam putih Apalagi yang mau didengar Kan tinggal Apakah Apakah ada Reasoning Untuk memberikan Kewenang kepada Presiden Untuk menunjuk langsung Gubernur Jelaskan disini Saya akan jawab Bang Bicara tentang Rasio Legis Pasti itu kan Akan dicari Spirit of the Law Tapi begini Pada saat saya Datang kemari Bang Untuk menghadiri Saya kan riset dulu Bang Dan saya Mendengar Dan membaca berita Rupanya ada loh Elemen masyarakat Sipil Yang pada saat Pembahasan di DPR itu Menyatakan pendapat Yang mendukung Pasal tersebut Nah oleh karena itu Bang Kalau beli usul Ada serangan pajar sebelumnya Saya gak tau Karena kan naskah pun Belum kami terima sama sekali Bang Tapi yang jelas ini elemen masyarakat sipil Yang relevan sekali Sekarang Gini lah Saya tau Anda itu Pintar Anda itu seorang serjanda hukum Pasti tau Memberikan alasan risen ini Secara pribadi Berani gak mengatakan Jangan lah Bang Jangan lah Bang Jangan lah Bang Eh dia Waktu kasus Sambo Dia sangat vokal Bicara Saya kagum sama dia Sekarang kenapa Kasus ini ada Tidak berani Memberikan pendapat Begini Bang Biarlah berproses Bang Jangan ditarik-tarik Kerana politik Bang Takut hilang Karena begini Bang Bukan soal itu Bang Karena begini Sekali lagi Saya perlu menyampaikan Pada masyarakat Bahwa RUDKJ ini Harus dianggap Memberikan kontribusi Bang Untuk apa Bang Untuk Pemindahan Pembangunan Sampai nanti Penyelenggaran Daerah khusus RU-nya oke RU-nya oke Tapi maksud saya Hanya pasal ini Bang Pasal penunjukan Gubernur oleh Presiden Yang jadi isu sekarang Gak apa-apa Bang Biarlah berproses Bang Nanti kan itu dibahas Di pembahasan tingkat satu Ada gak di dunia ini Gubernur ditunjuk oleh Presiden Di negara lain Mungkin saya kasih contoh sedikit ya Bang Korresi saya kalau saya salah Bang Untuk IKN Kepala Autorita itu Untuk pertama kali Juga ditunjuk oleh Presiden Bang IKN karena baru Oke lah Karena kaki-kaki-kaki Karena gini Bang Karena ada kekhususan di sana Bang Yang dijamin penuh oleh konstitusi Dan ini gak menyalahi konstitusi Jakarta kekhususannya apa? Nah makanya itulah yang perlu dibahas Karena amanat dari Pasal 41.4 itu Memerintahkan Jakarta bukan hanya sekedar provinsi otonom Tapi juga daerah khusus Bang Khususnya adalah tiga hal Bang Yang pertama kota global Yang kedua itu adalah Pusat perekonomian dunia Yang bisa juga terimanya Dari asisten Bang Hotman itu Yang ketiga adalah Supaya dia menjadi Kota aglomerasi Nah hal ini seharus dipandang Sebagai satu sequencing Yang gak bisa dipisahkan Satu sama lain Dan mohon Tidak ditarik karena politik Bang Dengarkan aspirasi masyarakat Itu pesan dari kami Bang Dengarkan aspirasi masyarakat Dan aspirasi masyarakat itu Adalah melalui pemilihan umum Bener gak? Iya makanya Nanti kan biarkan berproses Bang Terima kasih Bang Hotman Gini Bang Kalau tadi aspirasi masyarakat Kan saya dapilnya di KI Jakarta nih Sebagian besar udah pada bisik-bisik juga Ke kita Mereka maunya milih Pasti Dengarkan aspirasi masyarakat Makanya tadi kan saya sampaikan Ke buku dunia ada loh Civil society di Jakarta Yang dipanggil Pada saat saya riset Saya mau menemukan berita ini Karena saya juga belum baca rasanya Yang mendukung pasal tersebut Makanya biarkanlah berproses Terutama kepada orang-orang Yang bakal ditunjuk gitu loh Gimana Pak Margarito? Kita menunggu Pak Pak Karena ini mau dilihat Dari segi budut politik Dari segi sejarah Dari segi filsafat Dari segi konstitusi Tidak ditemukan reseningnya Tidak ditemukan reseningnya Politik, sejarah, dan budut Tidak ditemukan gitu Jadi teman-teman Pak Jokowi Saya saran gitu ya Supaya kita terus menghormati dia Jagalah itu baik-baik Jangan sampai satu hari nanti Disebut dan badut Hanya karena pasal satunya Ya Supaya tidak sampai ke situ Saran saya Kau, Dek, Albert Kau bikin memo Bilang sama Presiden Jangan loloskan pasal ini Kalau ada teman-teman DPR Mau bahas ini Tarik mundur Kamu punya Dia punya perwakilan yang dikirim Pemerintah dikirim ke dalam itu Tidak usah Jangan bilang AO, AO, AO Nanti begini-begini Enggak, enggak, enggak Sampaikan sama Presiden Kalau nanti teman-teman Sebagian dari DPR itu Mau loloskan pasal ini Bilang sama Presiden Tarik mundur Sampai menteri dalam negeri Atau menteri ceknek Atau menteri hukum Atau siapapun itu Tarik Karena ini buruk dalam semua aspek Anda tidak menemukan sedikit pun Bahwa ini barang satu ini Baik Jadi tarik mundur Tadi saya bilang Kalau di awal kemerdekaan Kita bisa mengerti Di tahun 1957 Kita bisa mengerti Begitu ya Di tahun 1964 Itu kita bisa mengerti Hari ini Anda nariknya Bukan sampai di 1947 Anda narik sampai ke belakang Ke rumah ikuno Buruk dalam semua aspek Pastikan Presiden Berdiri teguh Di titik Tolak ini pasal Tapi sudah lah bang Satu bang Saya mau tegaskan Demi hormat kita kepada Presiden Sebagai orang yang memimpin bangsa ini Pastikan Dia mundur dari pasal 10 itu tadi Kalau nanti teman-teman Di luar Nasden dan PKS ini Aneh-aneh Begitu ya Mau lulusin Dengan segala gayanya itu Bilang sama Presiden Tarik perwakilannya Di pembahasan itu Oke Ibu titik Apa pesan Ibu terakhir Ya Tadi sudah disebut Katanya ada elemen Masyarakat sipil Yang dilibatkan ya Setahu saya sih Kami ini fokus di isu Pemilu dan demokrasi Alhamdulillah Belum diundang Begitu Nah dalam konteks Partisipasi Jadi Siapa elemen siapa ini Iya Pokoknya ada lah Pokoknya Pak Albir ada lah Yang ada adalah Kami beberapa kali Diajak untuk membahas Bersama Pemprov DKI Dan itu narasinya Masih Pemilihan 50% plus 1 Seperti diatur Di dalam undang-undang 29-2007 Dan Pembicaraannya adalah Lebih banyak Menemukan Apa yang Ingin kita berikan Sebagai kehususan Untuk Jakarta Begitu Dalam konteks demokrasi Kita kan harusnya Moving forward Apalagi Jakarta ini Secara objektif Ini adalah provinsi Dengan literasi politik Dan literasi digital Yang tertinggi di Indonesia Jadi bisa dibayangkan Kalau dengan investasi Pendidikan politik Literasi digital Dengan konfigurasi Ala Jakarta saja Lalu gubernurnya Dipilih oleh presiden Bagaimana dengan daerah lain Dunia Apa kata dunia Apa kata dunia Jadi saya kira Jangan lupakan Partisipasi yang bermakna Tadi ya Bagaimana pelibatan itu Bukan hanya Suara publik Di Jakarta Tapi saya kira juga Kalau memang betul Aglomerasi Tadi Daerah-daerah Penyangga di Jakarta Ini kan juga harus Diajak Secara konstitusi Kalau undang-undang Undang-undang Indigol Apakah itu Melanggar konstitusi? Ya Masalah kan gini Ada pasal 18B Di undang-undang dasar kita Bahwa memang Daerah istimewa Daerah khusus Itu bisa diatur Dengan undang-undang Tapi sekali lagi Asal-usul Karakter wilayah Itu perlu diperhatikan Dan kehususan Harusnya memperkuat demokrasi Bukan melemahkan Yang kedua menurut saya Ini ya Di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo Komitmennya pada pemilihan langsung Bahkan sudah diuji Sejak 2014 Presiden Joko Widodo Widodo kan muncul dari bawah Wali kota Solo Gubernur DKI Nah itu jangan sampai Kemudian tercederai Di penghujung masa jabatan Dan seperti tadi Bang Margarito bilang Ya kita Tumpukan harapan di sana Yang kedua adalah Soal tadi Jangan sampai kemudian Juga lolos nih Pemajuan pilkada Karena kalau dimajukan Pilkada Dari sisi kondisi objektif Kalau kita pilpres Dua putaran Itu Juni Bang 26 Juni Kalau pilkadanya September Pilkada itu Tidak ujuk-ujuk jadi Ada pencalonan Perseorangan Pencalonan Perseorangan itu Butuh beban kerja Yang berat dan kompleks Dari penyelenggara Pemilu kita Jangan kita ciptakan Kekacauan demokrasi Itu saja Oke Saya kira Sudah cukup jelas semuanya Dan kita akhiri Di siswi kita malam ini Dan sebagai kesimpulan adalah Pesan daripada Sebagian besar Ahli ini Kecuali Staff Presiden Yang masih ragu-ragu Jangan kacaukan demokrasi Hanya itu pesannya Memang Menuju Pilpres Nanti bakal Tibul kehebohan Kehebohan politik Tapi pesannya adalah Jangan kacaukan demokrasi Rakyat tetap Yang harus diutamakan Demikianlah Akhir dari diskusi kita Malam ini Jangan lupa menonton Metro TV Seti hari Rabu Jam 9.30 malam Hanya di Hot Room Metro TV Sampai jumpa Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang